Karena memang mau ke Pulau Jawa, mau ke negeri Majapahit, mereka transiknya itu harus ke negeri Palembang. Jejak Wali Songo di Palembang. Mungkin kalau dengar Wali Songo makin bicik paham siapa Wali Songo itu. Tapi kalau kita ngomong jejak Wali Songo di Palembang, nah ini yang mungkin Mangcewice belum pernah dengar. Kalau ada jejak Wali Songo di Palembang. Hal itu wajar karena memang belum banyak diangkat ceritanya. Bahkan banyak syuriat Wali Songo pun ada di Palembang. Karena itu jangan sampai cerita ini terlupokan dan bahkan takutnya malah hilang dari catatan sejarah. Kita sebagai wong Palembang harus tahu ceritanya. Minimal kita pacak cerita ke sama keluarga kita. Atau anak cucung kita kaget. Cerita ke bawah Palembang ini tanah betuah, tanahnya para ulama besar. Sebelum kita lanjut cerita jejak Wali Songo di Palembang. Untuk Mangcewice yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu. Mohon dukung Mangdayat. Untuk yang sudah subscribe, Mangdayat doa ke rezekinya lancar. Dan segala urusan dan hajatnya terkabul. Amin, ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mangdayat di channelnya wong Palembang. Mohon dukung Mangdayat untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang. Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Mangcewice? Salam sedulur dari Mangdayat. Kalau kita cerita soal Palembang punya cerita, rasanya udah habis-habis bahan nih. Wajar baik, karena Palembang tanah tua yang sudah melewati banyak saksi sejarah. Salah sikoknya cerita wali Allah yang menyebarkan Islam di Tanah Jawa, yaitu wali Songo. Namun, perlu Mangcewice tahu, sebelum ke Tanah Jawa, tercatat bahwa wali Allah ini singgah dulu di Palembang. Wali Songo itu kan para penyebar agama Islam yang datang ke Pulau Jawa. Iya kan? Itu satu grombolal besar, maksudnya satu jamaah besar yang datang ke Pulau Jawa yang terkenal itu sembilan. Makanya disebut wali Songo itu. Oh, sebenarnya banyak. Banyak sekali. Itu sebenarnya, kalau kita mau jujur, itu adalah para daidai dari samudera Pasai, dari Aceh, katakanlah begitu. Iya, itu para-para daidai dari Aceh. Terus, pertanyaan, adakah jejaring? Maksudnya itu hubungannya dengan pelembangnya apa nih ya? Iya. Pasti ada, karena sebelum mereka ke Jawa, mereka mampir dulu ke wilayah bawahan Majapahe. Nah, itulah bandar Palembang. Nah, bandar Kukang. Kukang, dalam catatan Kino nyebutnya Kukang. Pembahasan pertama kita mulai dari Sunan Ampel. Baik dari sumber nasional ataupun sumber lokal, pencatat dan sejarawan sepakat bahwa Sunan Ampel pernah singgah di Palembang. Mereka ke sini datang, mereka datang di sini adalah Sunan Ampel, berikut ayahnya juga, dan para ulama-ulama yang lain. Yang dicatat oleh para sejarawan itu sepakat bahwa Sunan Ampel itu sekitar dua bulan di Palembang. Sunan Ampel itu sekitar dua bulan di Palembang, termasuk dia yang mendakwahi Aryodama. Jadi sebelum dia mendirikan pesantren di Surabaya, yang sekarang ada di Surabaya, di Makam Ampel itu, dia itu di sini dulu beliau ini, ya kan? Apa namanya? Sunan Ampel ini. Mata Nungun yang dikatakan, pasti jauh itu. Mata Nungun. Jadi di sini dulu, ya kan? Berdakwah di sini sekitar dua bulan, kata para sejarawan. Tapi sumber lokal menyebut, ada lagi ulama-ulama lain, yang tadi kita sebutkan, ada Sharif Husin Hidayatullah, atau usang sekampung, yang juga ikut dalam rombongan itu. Sunan Ampel diceritakan, dia datang di sini, mendakwahi Aryodamar, juga disebutkan dalam sumber lokal. Tadi dia datang ke Bukit Seguntang, mendakwahi orang-orang di Seguntang, disitu kan disebutkan. Bukit Seguntang, kita tahu, ada kan di sini. Masih ada. Masih ada sampai hari ini, Bang Cek, Bukit Seguntang. Nah, di situ disebutkan, Sunan Ampel datang ke situ. Nah, di sumber lokal disebutkan, selain Sunan Ampel, ada juga ulama-ulama lain yang datang. Yang datang di situ, yang kemudian jadi puyang-puyang gitu di pedalaman. Termasuk salah satunya, adalah Sheikh, namanya Ibrahim Papa. Dalam sumber lokal, Sheikh Ibrahim Papa ini juga datang, bertemu dengan Sunan Ampel, di Bukit Seguntang. Sheikh Ibrahim Papa ini adalah, kalau mau Bang Daya tahu, itulah keturunan, atau moyangnya Taufik Kemas. Nah, jadi Taufik Kemas itu juga adalah, mempunyai darah ulama besar, Sheikh Jalaluddin, dari Tanjung Raman. Tanjung Raman. Tanjung Raman, Bang Daya. Jadi itu, luar biasa kan, kita boleh Bang? Selain Sunan Ampel, catatan lokal juga mencatat, bahwa Sunan Kudus, punya jejak di Palembang. Bahkan, sempat mendirikan pondo pesantren. Karena memang, mau ke Pulau Jawa, mau ke negeri Majapahit, mereka transinya itu, harus ke negeri? Palembang. Palembang. Jadi otomatis lah di situ, terjadi jejaring, antara guru dan murid, dengan Wali Songo. Yang lebih dicatat, yang sumber primer sekali. Ini kan memang ada yang menyebutkan, Wali Songo di Dakati. Tidak ada kata orang Wali Songo. Ada juga Bang Daya yang ngomong-ngomong itu. Tidak percaya. Ada alihannya. Ah, ada alihannya. Memang tidak. Ada paham-paham. Nah, sekarang kita buka sumber lokal. Nah, ini jelas sumber lokal. Kita baco, ada keterangan, di Kakas atau di Bubu Karanganim, diceritakan bahwa Syekh Ja'far Sodik, itu diperintahkan Raden Fatah, berdakwah di Muara Inim, menemani Syekh Jalaluddin. Jadi, Syekh Jalaluddin, bersama tiga ulama lainnya, satu di antaranya adalah Syekh Ja'far Sodik, itu berdakwah di Muara Inim, mempunyai murid 40 orang. Maka disebut empatang puluh hubungan, tamblah. Nah, itu kan dari ikon Muara Inim. Artinya, 40 rumah. Ini, 40 rumah inilah murid dari empat ulama besar, satu di antaranya Syekh Ja'far Sodik, yang menjadi ulama-nya, atau yang menjadi pimpinannya, itu Syekh Jalaluddin. Nah, kawan-kawannya ini jadi anunya, apa namanya? Murid-muridnya adalah pengajar yang lain. Iya, pengajar yang lain. Salah satu pengajarnya ini adalah Syekh Ja'far Sodik. Syekh Ja'far Sodik, di situ disebutkan, punya 10 murid. Jadi, Ja'far Sodik ini siapa, Bang Jel? Ja'far Sodik ini adalah Sunan Kudus. Oh, Masya Allah. Jadi, Sunan Kudus, punya 10 murid di Muara Inim. Masya Allah. Maka, mudah-mudahan negeri Muara Inim memang benar-benar diberkahi oleh Allah. Amin, amin, amin. Artinya, di Muara Inim, di pedalaman Palembang itu, Islam sudah mengakar, apalagi di... Kota Palembangnya. Kota Palembangnya. Iya kan, begitu. Jadi, di situ disertakan, bahwa Syekh Jalaluddin memimpin itu, 40 orang ini, kenapa 40 orang? Ini kan misteri. Ini bisa ditarik juga, bukan cocokologi. Tapi, bisa dipertanggungjawabkan. Berarti, bisa difahami, Syekh Jalaluddin, Ja'far Sodik, dan ulama-ulama yang 4 ulama ini, adalah bermazhab syafi'i. Kalau nak sholat Jumat itu, harus... Nah, bisa difahami, Syekh Ja'far Sodik, atau Sunan Kudus, ini adalah bermazhab syafi'i. Itu kaitan tadi, Sunan Kudus. Sunan Kudus. Kita ngopi dulu. Akan muncul pertanyaan, apa alasannya, para wali Allah ini, datang ke Palembang, dan tidak langsung, ke pusat Majapahit. Peristiwa ini, dikarenakan kepada, masa Majapahit, kondisi Palembang, masyarakatnya sudah muslim, begitu juga dengan Ranyonyo. Karena itu, tepatnya, melalui Palembang lah, sebagai pintu gerbang awal, untuk memasuki, wilayah Majapahit. Kedatangan wali Songoh, di tanah Palembang, sangat berkaitan erat, dengan berdirinya, Kesultanan Demak, yaitu, Kesultanan Islam pertama, di Jawa, yang didirikan, oleh Raden Fattah. Kalau ditarik, sanat keilmuan, dan juga periode waktu Raden Fattah, artinya, dasar ilmu, yang beliau pelajari, di Palembang, dan sanat keilmuannya, juga dari wali Songoh. Setelah cukup mateng, barulah Raden Fattah, ke tanah Jawa, dan melanjutkan dakwah, sambil meneruskan, mendalami ilmu agama, bersama Sunan Ampel. Raden Fattah itu, dididik oleh, ulama-ulama, ulama dari keturunan Arab, tadi saya sebut adalah, Syarif Hussein, Khidratullah, dan ulama-ulama yang lain, yang ada di sini. Barulah ke Jawa, dia bertemu dengan, kawan-kawan ulama, ini tadi, namanya Sunan Ampel. Mungkin sekitar 20 tahunan, 25 tahun, baru lah ke Jawa. Artinya, di sini sudah matang, dia mengendayat, dia sudah belajar Tauhid, belajar Fikih, barulah ke sana lagi, memperdalam, ilmu keislaman. Mendirikan Kesultanan Demak, dan itu malah menjadi, pelindung para wali-wali tadi, menyebabkan Islam. Jadi, didirikanlah, kerajaan Islam ini, biar lebih, syariat Islamnya, lebih, berdiri, kuat. Kalau sudah katanya, kerajaan, Kesultanan masih lemah. Iya. Harus didirikan itu, kerajaan. Jadi, memang luar biasa, maca-maca, kita harus bangga lah. Jadi, jadi uang Palembang, dan, artinya, dari dulu ke dulu, memang, Palembang ini, memang tanah Darussalam. Tanah yang diberkahi oleh Allah. Tanah yang diberkahi. Kita harus bersyukur, yang tidak dipunyai, di tanah-tanah lain. Bahkan, tanah kita ini, tanah yang paling banyak, dihuni para keturunan Nabi SAW. Ya, Habib-habib ya. Ya. Jadi, Habib-habib yang sudah langkah, apa namanya? Marganya. Marganya itu, di Palembang masih aduh kabarnya? Di Palembang masih banyak. Aduh. Dan bahkan banyak. Marga-marga yang justru, ditarim sendiri, di Arab, ya, itu sudah tidak ada lagi. Ketika di Palembang, ternyata ada. Bahkan, di itu ada kampung-kampungnya. Ada ya? Ya. Ya, ada kan, kampung Menawak, kampung Segap, Al-Hadad ada. Al-Hadad, Al-Khaaf, dan lain-lain. Makanya, ini negeri, memang negeri yang luar biasa. Kita patut bersyukur. Juga tentu, kita harus menjaga. Itu malu. Kalau kita, tanah kita banyak para ulama, tapi tidak, kita jalankan syariat dengan benar, itu juga kurasa, dua kali lipat dosonya. Ya, benar-benar. Jadi, mudah-mudahan dengan konten ini, Mangce Bicek bisa menggugah hati lah, untuk kita lebih berkakwa kepada Allah SWT. Dan mudah-mudahan dengan konten ini, bisa nambah kesanah pengetahuan kita juga dengan Kota Palembang. Ada tambahan lagi kan, Do? Boleh, silahkan lanjut. Oke, jadi itulah Mangce Bicek, diskusi kami. Kalau ada salah-salah kata, baik dari narasi, ataupun video, kami memohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Altyazı M.K. Terima kasih.